Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua selamat datang di channel momika kitchen di video kali ini momika mau berbagi resep cara memasak sarden supaya lebih enak atau kita sebut aja dengan tumis sarden ya cara bikinnya gampang banget buat temen-temen yang mau tahu apa aja resepnya dan gimana cara bikinnya simak terus video ini hingga akhir ya sebelumnya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe buat yang belum subscribe dan jangan lupa juga untuk bunyikan lonceng notifikasinya supaya enggak ketinggalan video terbaru dari momika terima kasih langkah pertama tuang minyak goreng secukupnya ke dalam wajan kemudian masukkan 4 siung bawang bawang merah yang sudah diiris tipis dan dua siung bawang putih yang sudah diiris tipis untuk banyaknya boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya lalu tumis kedua bawang ini hingga harum jika kedua bawang sudah harum dan sudah agak layu selanjutnya akan aku masukkan 6 buah cabai rawit atau boleh sesuai selera dan setengah buah tomat yang sudah aku potong-potong kalau kalian suka tomat yang utuh menambahkan tomatnya boleh di akhir ya jadi supaya tomatnya ini enggak hancur tapi kalau aku suka tomatnya itu ditumis seperti ini kemudian tambahkan jahe Hai lengkuas Hai dan serai yang sudah digeprek daun salam dan daun jeruk untuk daun jeruknya boleh disobek-sobek supaya lebih harum dan untuk takarannya boleh sesuai selera ya kemudian ini ditumis lagi hingga harum di sini aku pakai satu kaleng sarden dengan berat bersihnya itu 425 gram untuk mereknya bebas boleh sesuai selera teman-teman ya tambahkan air secukupnya kemudian tambahkan garam secukupnya gula pasir secukupnya kaldu bubuk secukupnya kalau enggak suka boleh diskip dan aku tambahkan juga lada bubuk secukupnya lalu ini diaduk hingga tercampur rata kemudian masak hingga mendidih selanjutnya ini boleh dikoreksi rasa ya apabila kurang manis atau asin boleh ditambah gula dan garamnya sesuai selera kalau sudah benar-benar matang boleh dimatikan api kompornya kemudian terakhir tambahkan daun bawang aduk rata ini tumis sardennya udah matang selanjutnya aku pindahkan ke dalam wadah dan siap untuk dinikmati sudah aku siapkan juga nasi nah sekarang aku mau makan dulu sama tumis sardennya ini bismillah hmm rasanya enak mantep banget seger dan gak terlalu amis karena kita pakai banyak rempah ya teman-teman bisa cobain di rumah masing-masing oke sampai disini dulu terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai selamat mencoba semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video resep selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol